Mahkamah Konstitusi kembali menggelar sidang pengujian Undang-Undang Partai Politik yang diajukan oleh Ibnu Utomo, Yuli Zulkarnain, serta Erhusnang dengan agenda perbaikan permohonan. Pada sidang yang dipimpin oleh Hakim Konstitusi Aswantu tersebut, pemohon yang diwakili oleh kuasa hukumnya Humpre Ercemat mengatakan telah melakukan perbaikan permohonan sesuai nasihat Hakim pada sidang sebelumnya. Di hadapan Hakim, kuasa hukum pemohon menyatakan bahwa ketidakjelasan norma hukum pada Pasal 23 dan Pasal 33 Undang-Undang Partai Politik telah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi kepengurusan partai politik yang saat di tempat para pemohon bernaung, meskipun penyelesaian perselesian telah dituntaskan. Ketidakpastian dan ketidakjelasan norma hukum dalam Pasal 23 dan Pasal 33 Undang-Undang Partai Politik tersebut telah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi kepengurusan partai politik yang sah di tempat para pemohon bernaung atau P3. Seperti diketahui, dalam pokok permohonannya, para pemohon yang merupakan kader dan anggota Partai Persatuan Pembangunan menilai Undang-Undang Partai Politik tidak memberikan kejelasan tidak lanjut pelaksanaan putusan kasasi melalui pengesahan susunan kepengurusan yang sah. Sehingga menurut pemohon, partai politik terlebih hanya akan menjadi alat yang dapat dikontrol oleh rezim pemerintah yang sedang berkuasa. Utami Ergawati, Agung Semarna, MKTV News, Melaporkan. Terima kasih.